Berita kriminal hari ini Seorang ayah di Pekanbaru nekat gorok leher anak kandungnya gara-gara dibisikin setan Emang betul kamu ada bisikin? Gak ada bang Tuh kata setannya gak ada Bohong Yang bener Bohong Yang bener Terakhir ada berita kronologis tewasnya terduga kasus narkoba yang ditembak saat digerbek di martin Ketapura, Kalimantan Selatan Dan seperti biasa semua berita akan dilangkum lengkap dalam Kramstu Halo Sobat Bipos Bagaimana tadi puasanya? Lancar? Yang bener Bohong Yang bener Halo Sobat Bipos Berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristua kriminal secara eksklusif dan up to date Masih bersama saya Papa Rokal Langsung saja kita ke berita pertama Seorang pria di Pekanbaru nekat menggorok leher anak kandungnya yang masih berumur 5 tahun dengan pisau setelah mengaku mendapat bisikan dari setan Peristiwa tersebut 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 terjadi pada Sabtu 2 April lalu Jadi awalnya pelaku yang berinisial AW sedang ngobrol dengan istrinya di kamar di rumah mereka di Jalan Palas Sari RT 03 RW 06 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Yang ngomong nih ke istrinya kalau dia mendapat pencerahan namun harus ada yang dikorbankan apakah itu dirinya sendiri atau anak mereka Mendengar hal tersebut sang istri langsung menolak dan tidak menyetujuinya Si pelaku malah ke dapur ngambil pisau terus nyamperin anaknya yang lagi nonton TV Bocah 5 tahun tersebut langsung dianiaya dan digorok lehernya hingga korban berteriak Tolong! Tolong! Ada serigala disini Sang istri yang melihat hal tersebut kemudian meminta tolong kepada warga Yang kemudian pelaku berhasil diamankan oleh warga termasuk barang bukti yang digunakan untuk menggorok korban Sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit Tak berapa lama tim dari polsek rumba yang menerima informasi kejadian itu mendatangi lokasi dan mengamankan tersangka beserta barang bukti Saat diinterogasi pelaku mengaku baru sekali melakukan hal tersebut Pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan Namun fakta yang ditemukan dari hasil cek urin tersangka hasilnya positif dia menggunakan narkoba jenis sabuk Kalau anda mengkonsumsi narkoba tidak usah beralasan anda dibisiki setan Anda memfitnah setan Kasian Kasian Setan yang sudah di neraka seumur hidup ditambah dosa saja dengan fitnah seperti anda Akhirnya si tersangka yang sudah memfitnah setan tadi mendapatkan hukuman yaitu pasal nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penyejara Berikut kita lihat berita lengkapnya Dapat bisikan setan, seorang pria di pekan baru nekat menggorok leher anak kandungnya dengan pisau Beruntung korban masih bisa selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis Tersangka adalah pria berinisial AW32 Ia tiba-tiba mengambil pisau yang ada di dapur rumahnya Lalu mendatangi anak lelakinya berinisial A Yang masih berusia 5 tahun dan melakukan aksi penganiayaan tersebut Tersangka sudah diamankan pihak kepolisian dari Polsek Rumbai Saat ini tersangka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut Peristiwa terjadi pada Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022 Lalu sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat Terduga pelaku kejahatan narkoba berinisial S Tewas ditembak dalam operasi penangkapan oleh jajaran kepolisian Polres Banjarbaru Di desa Jawa Laut Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Pada minggu malam 3 April kemarin Terkait hal tersebut Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Polisi Mohamad Rifai Menyampaikan penjelasan dalam konferensi vers di Mapolda Kalsel pada Rabu 6 April tadi Ia mengatakan penembakan terhadap terduga pelaku kejahatan narkoba berinisial S Dilakukan anggota Satres narkoba Polres Banjarbaru Karena terdesak setelah S melakukan perlawanan saat akan diamankan Dijelaskannya S saat itu membawa sebilah parang Yang mana parang itu dilakukannya untuk melawan anggota Karena terdesak anggota yang berjumlah 2 orang itu kemudian refleks melumpuhkan korban Pasca kejadian tersebut nahasnya S meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit terdekat Dijelaskan Kabit Humas upaya penangkapan yang dilakukan anggota Satres narkoba Polres Banjarbaru terhadap S Merupakan tindak lanjut atas pengembangan dari kasus kejahatan narkoba yang tengah ditangani Jadi awalnya pada Jumat 1 April lalu polisi sudah mengamankan 2 orang tersangka Kasus peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba di Banjarbaru Dari keterangan kedua tersangka itu polisi kembali berhasil mengamankan 1 tersangka lain berinisial MS Selanjutnya dari pengambangan lanjutan MS mengaku narkotika didapatkan dari S Sehingga polisi yang turut membawa MS berupaya melakukan penangkapan terhadap S di Martapura Kabupaten Banjar Hingga akhirnya insiden penembakan tersebut terjadi Diketahui saat ini jasad S sudah dikebumikan oleh keluarga dan sempat dimandikan di rumah duka di Kabupaten Banjar Kabit Humas Polda Kalsel menambahkan saat ini Bipropam Polda Kalsel tengah melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut Dan memintai keterangan saksi-saksi Saksi-saksi baik dari keluarga korban dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian juga sudah diidentifikasi dan akan dimintai keterangannya Namun demikian Kabit Humas menambahkan jika ada kesalahan prosedur pada anggotanya Propam sudah turun langsung melakukan penyelidikan Jika ada anggotanya salah dalam prosedur penangkapan maka akan dilakukan penindakan tegas Terima kasih sudah menonton video ini buat sobat Bipos yang sudah berpuasa dan ingin menambah pahalanya lagi di bulan Ramadan Langsung saja subscribe channel Banjar Masin Post dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Juga jangan lupa follow sosial media Bipos di Facebook Bipos Online dan Instagram at Banjar Masin Post Seperti biasa saya pamit mundur diri Mohon maaf apabila ada salah mata Sampai bertemu di video berikutnya tetap di Crime Story